Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara PDA dan KND bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan PNBP terkait PNBP Sumber Daya Alam Sektor Minyak dan Gas Bumi, PNBP Sumber Daya Alam Sektor Kekutanan, Mineral dan Batu Bara, Perikanan serta Panas Bumi, dan PNBP Kekayaan Negara dipisahkan antara lain seperti bagian pemerintah atas laba BUMN. Selain tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan PNBP, Direktorat PNBP SDA dan KND juga bertanggung jawab atas proses pembayaran subsidi energi dan dana kompensasi. Pembayaran subsidi energi meliputi subsidi listrik, subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu, serta subsidi LPG tabung 3 kg. Sedangkan pembayaran dana kompensasi meliputi dana kompensasi tarif tenaga listrik dan bahan bakar minyak. Tak kalah penting, Direktorat PNBP SDA dan KND juga mengembang tanggung jawab untuk melakukan pemantuan dan evaluasi atas pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun. Setiap waktu, jajaran Direktorat PNBP SDA dan KND senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tanggung jawab serta tugas dan fungsinya. Integritas menjadi fondasi utama kami dalam bersikap, bertutur, dan bertindak. Profesionalisme dijunjung tinggi agar kami dapat melaksanakan tanggung jawab serta tugas dan fungsi secara cepat dan tepat. Sinergi merupakan kebutuhan agar dapat mencapai keutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Pelayanan adalah prioritas dan komitmen kami yang tumbuh dan persembahkan dari hati. Kesempurnaan memang tak pernah ada, tetapi kami akan selalu melangkah menuju ke sana. Secara masif, kelima nilai tersebut diejawantahkan dalam bentuk upaya maksimal untuk melaksanakan pengelolaan PNBP dengan lebih baik. Oleh karena itu, Direkturat PNBP SDA dan KND berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyusunan tarif PNBP yang terukur Dan memperhatikan kepentingan dan dampak terhadap negara, masyarakat, dan pelaku usaha Penguatan dan penyederhanaan proses bisnis dengan tetap memperhatikan akuntabilitas pengelolaan PNBP melalui penyusunan regulasi Serta optimalisasi PNBP melalui perbaikan proses bisnis pemungutan PNBP, analisa kewajiban-wajib bayar, dan integrasi sistem satu data hulu hilir untuk meminimalkan pelanggaran yang disengaja dan mengoptimalkan potensi penerimaan Di era serba digital saat ini, Direkturat PNBP SDA dan KND secara berkesinamungan berbenah dan menyesuaikan diri Simplifikasi dan otomasi layanan secara bertahap diimplementasikan dalam bentuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi Pelayanan Direkturat PNBP SDA dan KND yang berbasis teknologi informasi baik yang sudah maupun akan dibangun antara lain Sistem Informasi PNBP Online Sistem Pengawasan Mineral dan Batu Bara Sistem Online Terintegrasi Migas Master Automatic Blocking System Profil Wajib Bayar Minerba Host to Host Pertukaran Data dari Internal Kementerian Keuangan Pertukaran Data DJBC dan DJA melalui SLDK Serta Single Source Database PNBP Di masa mendatang, tentu pengelolaan PNBP yang berbasis teknologi informasi akan terus didorong dengan memaksimalkan inovasi dan gagasan visioner Guna mengikuti perkembangan zaman Direkturat PNBP SDA dan KND siap melayani dan membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Direkturat PNBP SDA dan KND mengoptimalkan realisasi, menggali potensi, dan menolak korupsi Direkturat PNBP SDA dan KNDBP SDA dan KNDBP SDA dan KNDBP SDA dan KNDBP SDA.